dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan tiga base dengan gratis cuman cewek yang ditumbangkan disana karena memang dia agak maju ke depan tapi apa yang terjadi Malaysia terpaksa menggunakan semua resource skillnya terhadap cewek yang mainnya sangat agresif Iya dan ya kalau misalkan kita dari war tadi juga sebelum ceweknya tumbang dia udah menumbangkan satu dan sekaratin ciku tapi ya sebelumnya kita bakal lihat dulu dari segi item Ice Queen One ada tambahan lari lagi untuk R7 ditambah dengan efek slownya sementara kalau kita lihat dari fail ini full damage banget sama Sans ini membuat damage follow up-nya nanti itu cukup siapapun yang ditarik atau siapapun nantinya kena CC follow up dari Sans pasti bisa untuk ngebocorin bahkan untuk ngekill dan ini dia aku suka apa nih ini karakteristik dari timnas Indonesia tarik ulur untuk Lordnya itu kelihatan banget ya Ayo objektif netral ini ditahan biar apa biar Ayo sini dong keluar kita baiknya di jungle di tempat-tempat yang dimana angin dari Sans akan connect member dari Malaysia Bush kontrolnya juga sebetulnya kalau kita nggak maksudnya habis match lawan Malaysia ini ada yang bisa membuka mapnya secara manual masuk ke dalam busnya karena apa lihat damage output yang dimiliki oleh Indonesia not just that CCW ini maksudnya kalau mendapatkan crossbow up-tank bisa langsung convert ke orang lain pasti ini dengan targetingnya ya tadi aja siapa Moon itu adalah asuransi late game untuk Malaysia yang dimana kita tahu dengan Cecilien berarti artinya dia akan lebih sulit untuk mempertahankan defense high ground-nya betul ya habis ini katanya lawan saja dia single target itu lama banget banyak banget menjadi freelord lagi dengan setup yang cantik sekali dari tim Indonesia mereka langsung aja apa sih kalian udah nyerah aja lah udah lah itu Minionnya ada dua Canon-nya kanon-nya kanon-nya ada dua mereka melakukan build-up atau jadi yang slow push yang sangat-sangat besar sangat-sangat baik dan itu sengaja kenapa biar Moonnya tetap dapetin farming yang optimal stack yang cukup dan nanti bisa melakukan defense tapi ini adalah hold yang ketiga untuk timnas kebanggaan kita Indonesia dengan item yang lebih siap sepertinya ada immortal di sana 12.000 gold lead oh my god tapi PH pun lawan 4 negara Indonesia lawan 3 negara guys eh PH lawan 3 negara Indonesia lawan 4 negara guys ini juga untuk defense mati-matian pastinya ini bakal menjadi push penentu juga kalau dia momennya akan kita lihat belanja di pasar raya Indonesia jaya 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 apakah akan langsung menuju kepada basenya Lord sudah berlengang-leha berjalan di depan sana langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan 4-maze mencoba untuk menahan dari Lordnya selanggung kalau tidak konek karena siapa pun dan lihat finnya menanggap karena Momo Momo tumbang ini momen-menggap karena siapa pun shot dalam ancaman dan cewek dia menggerakan-menggerakan depan dengan bebasnya langsung menumbangkan satu dari Ciku-Ciku bakal draw dan tidak bisa bertahan dari belakang lagi best cap terbuka dan ini Indonesia dengan game pertama yang diamankan 1-0 di babak semifinal match point untuk Indonesia 1-0 bahkan 1-0 yang sangat-sangat dominan di game yang pertama dan my god itu dari segi individu juga mereka Dewi yang kapan-kapan semua oke dan ini satu step closer lagi untuk emas Indonesia emas Indonesia untuk tiket grand final yang lebih pasti dan inilah dia kemenangan mantap ya teman-temanku ya guys ya game yang pertama 1-0 untuk Indonesia hujub ya kalian semua ya dan inilah dia Mas Ibnu Acil James Luminer dan kawan-kawan pendukung Indonesia serta Keyboy yang sedang memperhatikan hmm serta ada kameramen memantau disana serta kameramen yang luar biasa terima kasih sudah sedikit meng apa ya Spotlight meng Spotlight we own sea games Indoprice Indonesia 1-0 untuk Indonesia dan Lagi-lagi kita harus bahas nih Kenapa kamu dikacangin loh Ini di semi-final Ini bukan lagi di dalam grup stage-nya Ketika ada game Seperti tadi itu Apa ya Lock out Setuju Gini-gini Tidak ada kerugian sama sekali Itu yang poin terpentingnya Cewek mungkin tumbang Tapi dia membawa satu Dan itu dalam moon Kalau tadi dibawanya cuma buntit Kalau formos itu baru rugi Tapi ternyata yang dibawa adalah moon Sosok yang bisa melakukan clear wave minion dengan cepat Dan sekarang Dan sekarang Kita lihat dari ceweknya sendiri Wah ini orang-orang penting yang luar biasa tentunya Dari retetan timnas kita Ada Kory Car juga Ada Irlianca Ada Koy di Lim Mantap Wow di belakang ini Mantap Ya Lim Lim Kocul Wow